Intro Isak tangis keluarga korban tenggelam di sungai Bandar Labuhan Tanjung Merawa tak bisa dipendam begitu jenazah Dasin Diego, 17 tahun remaja tenggelam ditemukan tim Basarnas dibantu masyarakat di desa Bandar Labuhan Tanjung Merawa, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara pada Sabtu sore jenazah korban langsung dipulangkan ke rumah duka di Kelurahan Pekan Tanjung Merawa, Lorong 4, Gangpekong Isak tangis keluarga korban pecah tak terbandung karena diketahui korban sudah tak bernyawa Kondisi bayat pada saat ini memang kami tim dari Basarnas, perungkap peduli dan beberapa relawan informasi bahwa ada 80% dan 80% kondisi bayat ada di pasirnya tenggelam sudah berkabar lagi 100% bayat dari atas jadi menemukan adalah masyarakat jadi beberapa relawan kita kemarin, hari ini kita menghubungkan penyelamatan korban tenggelam yaitu dari Basarnas, Pembangkapan Duri, HBBBD, TMP dan teman-teman Bandar Labuhan sekitar pukul 16, 16.25 kita pukul 16.25 mayat Alhamdulillah, ini adalah umpaya kerja kami dua hari ini ya, dua hari ini malam selesai Terima kasih kepada masyarakat yang telah membantu kepada Basarnas, kepada Pembangkapan Duri, kepada Babinsa termasuk Pembangkapan Duri, BPBD, termasuk PMI terima kasih bagi saya yang telah membantu kepada kami di sini untuk melakukan penyelamatan atau pencarian korban penyelam ini Lurah Pekan Tanjung Merawa, Ibnu Hajar, Babinsa Koramil 0201 16.TM Sukam Torahmat, Ketua Peguli Pramuka Selidwi Putra dan tim Basarnas menyerahkan jenazah korban ke pihak keluarga untuk disemayamkan Saya selanjutnya Lurah dan Ketua Peguli Pembangkapan Duri, bersama Headnator, pengumpul Pembangkapan Duri, Buna Garawa dan musul Badinsa? Yenazah Pasarnas Duri, datang ke rumah Duka setelah tadi dari Ketaku ditemukannya warga saya warga turan yang hanyut kemalam, hari ini tadi ditemukan lebih kurang pukul 16.25 Terima kasih. Dan sebagainya, saya lagi hindari air yang belum terdeteksi, ya. Kecuali memang sudah ada pendamping, sudah ada orang-orang yang selama ini paham, terlatih tentang kondisi sungai tersebut. Itu harapan saya setelah puluh orang. Terima kasih kepada semua masyarakat warga yang telah ikut membantu hingga alfini ini dapat ditemukan kembali. Korban berhasil ditemukan setelah petugas melakukan penyisiran di adiran sungai selama dua hari. Saat itu, salah satu warga menemukan jenazah korban tersangkut di bebatuan dasar sungai tak jauh dari lokasi tenggelam. Usai ditemukan, keluarga korban meminta jenazah korban langsung dipulangkan ke rumah duka dan tak ingin dilakukan otopsi. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Asmar Beni, Tim Liputan Ketikberita.com, Genius TV mengabarkan. Terima kasih.